Paslon Prabowo-Gibran tak melakukan kampanye pada hari ini, selasa 28 November. Baik Prabowo maupun Gibran memilih untuk kerja seperti biasa dan tak mengambil cuti. Absennya Prabowo-Gibran di hari perdana kampanye di komentari pengamat politik, Adi Praetino. Adi menilai bahwa paslon nomor urut 2 itu sedang menikmati zona nyamannya. Sebab, pasangan Prabowo-Gibran meraup elektabilitas di atas rata-rata. Berdasarkan sejumlah survei, elektabilitas paslon tersebut mencapai angka di atas 40 persen. Berbeda dengan Ganjar Mahfud dan Anis Cak Inim yang berpencar ke sejumlah dera. Diketahui, KPU menetapkan masa kampanye terbuka ini selama 75 hari ke depan. Nantinya, juga bakal ada debat pasangan Capres-Cawapres sebanyak 5 kali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.